Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo besok lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Nah besok lovers mungkin lagi bingung nih Atau lagi di jalan-jalan, sepikirnya nanti malam mau makan apa Tapi sebelum makan malam, kita bikin ini dulu yuk Bikin pastel, tutup, jamur keju Mau tau bahan-bahannya apa aja? Langsung aja yuk kita lihat Yang pertama disini ada 300 gram kentang Yang sudah dikukus, lalu diholuskan Lalu ada 1 sendok makan susu bubuk 1 butir telur Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh merica bubuk Lalu ada setengah sendok teh palungjuk 50 gram keju cedar yang sudah diparut Lalu ada 1 kuning telur nanti untuk olesan Dan 25 gram keju parut untuk bamburannya Nah disini untuk bahan isiannya ada 1 siung bawang putih yang sudah dipencang halus 50 gram jamur kaleng yang sudah diiris 25 gram jamur tirang yang sudah disuir-suir 1 buah jamur kuping kering direndam lalu diiris tipis 25 gram soun diseduh dan ditiriskan Lalu ada 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk 1,5 sendok teh gula pasir Dan 1,4 sendok teh pala bubuk Selanjutnya disini ada 75 ml air kaldu ayam Dan yang terakhir 1 sendok makan minyak untuk menemis Nah social offers yang mau tau nih gimana cara membuat pasca tutup Nah langsung aja nonton live kita sampai selesai ya Dan jangan lupa untuk aksen karena kita mau tau nih Dari mana aja sih social offers yang nonton live kita kali ini Nah kalau ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung ditanyakan di kolom komentar kita Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya Nah yang pertama disini kita campur dulu untuk penjutan Kita campur disini tentang bukusnya Dengan 1 sendok makan susu bubuk Kepalu garam Merica dan kepala bubuk Nah ini kita campur juga langsung dengan keju parutnya Disini kita menggunakan keju parutnya Ada 2 bagian yang tersebut Ada yang untuk dimasukkan ke dalam adonan kentangnya Dan satu lagi untuk kaguran Nah ini dari yang nyapan nih kita Dari temen kita di instagram Mata Maratun Setiuso Halo Halo semuanya Pak Indri kalau misalnya mau nanya selain bikin pastel tutup itu boleh gak sih? Boleh banget nih social offers Nanti akan kita coba bagi jawab ya Nah ini kita petok dulu terlebih dahulu si telurnya tadi Baru kita campurkan ke dalam kentangnya Kalau ada yang tertindakan Ini kita lagi bikin apa sih kak Indri? Kita hari ini lagi buat pastel tutup jamur geju nih social offers Ini kita edit aja langsung semuanya Buat ginsum kak, wah ada yang request ginsum nih kak Indri Boleh banget tuh social offers Untuk bahan live selanjutnya ya Cool banget social offers boleh loh request Untuk kamu yang mau di live nya itu apa aja? Oh ya kak Indri kalau misalnya ketinggalan bisa nombor dimana ya live nya? Kalau misalkan ketinggalan videonya nanti akan kita share selama 24 jam ya social offers di facebook dan instagram store kita Tapi kalau masih ketinggalan juga jangan khawatir nih social offers Karena videonya nanti akan kita upload di youtube channel kita Cool banget dan gitu tuh udah ada siaran langkai Jadi apa kalau kita ingin boli dulu ya kan? Ya actul banget Jadi pasti nanti kita akan upload nih videonya Ini kata Pawa Bawas 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 4.02 Kalau masak aku gabung mau book? Iya doang harus gabung Hanya nih temen temen facebook boleh ganteng loh Kalau nanya-nanya tentang pastel rutup atau yang lain, nanti langsung dijawab sama kak Indri Ya, betul banget kak Indri Nah, setelah kita campur seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu nih kak Indri Lalu kita buat ke bahan isinya Kulitnya yang kak Indri ya? Ya, betul banget Nah, ini kita panaskan minyak terlebih dahulu ya kak Indri, kalau diganti margarin boleh gak? Boleh banget kak Indri Tapi mungkin nanti ya penggunaan garamnya sedikit dikurangi ya social first Karena kan garam sudah ada rasa asinnya tuh Betul, jadi kalau pakai margarin itu harus dikurangi ya social first, tangkaran garamnya Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa langsung untuk kunis bawang putihnya nih social first Kak Indri ada yang absennya dari Bandung Halo Bandung, selamat bergabung Ada yang juga dari Jogja nih Oh ya social first, boleh kasih tau nih kira-kira di daerah social first sesuatunya lebih apa? Ya, betul banget nih social first Karena di daerah kita sendiri nih sedang lagi menjungi social first Jadi cukup banget kalau kita mau makan si pasta tutup ini Betul banget nih, enak banget kalau dimakan langsung 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 gitu ya kak Indri ya Nah, disini kita menggunakan 3 jenis jamur ya social first Terus disini ada jamur sisi, ini harus kita punis juga Jamur siram Lalu ada jamur champignon yang kaleng Ini harus kita punis Ini harus kita punis Ini harus kita punis sampai si jamur sedikit lagi nih, itu selesai Nah, bagi-bagi, jadi ini lumayan banget ya kak Indri ya? Iya, betul banget nih Nah, untuk jamur sendiri kita menungis itu gak usah lama-lama nih social first Karena dia cepet banget matangnya Nah, kak Indri kalau misalnya jamurnya diganti dengan sayuran, bisa gak sih? Bisa banget, bisa dengan wortel, bisa dengan cipolli Ini mungkin karena isi yang pastel, jadi waktu wortelnya bisa social first pincang, kasar, atau menghalus, supaya bisa menungis panik Ini juga ada yang absen dari Marinir nih, Deko ngundung-ngundung, memang kain beli Wah, sama nih, seperti di... Sudah cari kantor kita ya? Betul, di Jakarta Barat lagi ngundung nih social first Kita punggui hasil telapas dengan garam, merica Ampun, hadir nih kak Indri Halo Ini juga, dan yang terakhir, pala bubuk, lalu kita habis apa lagi? Kedenanya dari anak-anak, ini kandos poragma, masak apapun? Kita kali ini masak, masel tutup jamur keju, betul telapas Nah, tadi kita jelaskan, masak indri, ini kita udah masukin apa aja untuk isiannya? Nah, ini untuk isiannya tadi kita udah nyambis bawang putih Lalu kita masukkan untuk jamurnya Jamurnya kita ada 3 jenis, ada jamur putih, jamur tiram, dan jamur kale Nah, ini kita masukkan si air kaldu-nya, ini kita menggunakan kaldu ayam ya, social first Ini kita masak sampai si kaldu-nya meresap Nah, ini kan kita nggak menggunakan daging-daging kan ya kak Indri ya? Kalo misalnya mau ditambahin daging, kayaknya cocoknya daging apa ya kak Indri? Daging tapi cocok, dagingnya ayam juga cocok nih, tergantung sukanya yang mana? Dagingnya merah atau yang dagingnya ayam Nah, ini juga ada dari Riana Julianti Halo, aku dari perwokan, halo perwokan toh, biasanya disannya lagi apa nih? Ini kalo misalnya kan kita nanti masak kan belum untuk dimakan ya kak Indri ya? Kalo disimpan di dalam kulkas, bisa sampai berapa lama ya? Untuk pas itu, sebenernya mungkin nggak terlalu lama ya social first Kecuali social first menyimpan isiannya, kalo isiannya juga agak lama nih disimpan social first Dibuat kari sapi cocok banget loh, kalo mau diisi kari sapi bisa nggak kak Indri? Bisa juga nih social first Sebenernya untuk isiannya bisa jadi kreasi di rumah masing-masing nih social first Nah kalo misalnya, kalo isiannya daging ayam mungkin disesuaikan dengan kadu ayam kali gitu ya? Iya, kalo isiannya daging sapi bisa menggunakan kadunya kalo misalku Atau kalo siput kadu udang bisa nggak kak Indri? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.